Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila Membuat aku jatuh cinta karena tak ada yang lain sepertimu Bekali ku mencoba berpaling dengan makhluk indah lainnya Namun tak pernah ku rasakan bila seindah bercintaku denganku Kuasa akustik itu lagunya dalem banget ya Hanya kamu yang bisa membuat aku tergila-gila Sama seperti halnya ada teknik yang membuat saya tergila-gila Seperti dengan judul lagu tadi Untuk malam hari ini saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang Dengan Mas Tanto Victor selaku financial coach dan juga generator Yang malam hari ini sudah hadir bersama saya yang akan membahas Tentang bagaimana sih cara membangun teknik lo gue win-win Selamat malam Mas Tanto Halo malam Apa kabar Mas Tanto? Salam Sinting Ya super income and positive thinking Oke Mas Tanto apa kabar hari ini? Bisa gak coba? Ada tuh saya sendiri Oke Dengan Mas Tanto malam hari ini akan berbicara tentang masalah membangun teknik lo gue win-win Nah apa sih yang dimaksud dengan teknik tersebut Bukan lo gue win-win tapi gue lo win-win Oh gue lo win-win Oke Gini kayaknya gue lo win-win Gue lo win-win semua Asik juga kan Jadi gini Kemarin minggu lalu kita banyak bicara tentang yang disebut sebagai UMKM Yaitu unit usaha kecil menengah dan luar biasa sekali Nah hari ini kita bicara tentang sebuah teknik yang oke punya Kenapa? Karena diantara beberapa UMKM yang ada di bawah koordinasi saya selama ini Saya punya satu kesimpulan sendiri bahwa ternyata kita lagi sedang menggunakan satu teknik ini Yaitu teknik gue lo win-win Gue lo win-win Iya Nah jadi gini Kalau kita bicara tentang penetrasi pasar itu adalah sesuatu yang biasa Kalau kita bicara tentang bagaimana merebut market itu hal yang biasa Tetapi ketika saya sudah menemukan dalam satu tim saya di UMKM Bahwa dimana dia baru 6 bulan Tetapi dia sudah bisa dalam 6 bulan itu sampai menembus pangsa pasarnya ya Sudah sampai ke 8 kota Wow Artinya adalah sebuah percepatan yang luar biasa Nah berarti ada satu strategi atau satu teknik-teknik yang sudah berhasil kami kembangkan Sampai akhirnya UMKM ini bisa berkembang bertumbuh menjadi jauh lebih besar lagi Nah teknik inilah yang akan saya share yang akan saya bagi pada malam ini Oke Mungkin baru 3 teknik aja Nanti 3 apa diantara teknik-teknik yang lainnya akan kita bahas di malam-malam berikutnya Oke berarti teknik-tekniknya akan dibahas malam hari ini Dan langsung aja mas untuk membangun sistem atau teknik gue lo win-win Ini seperti apa sih mas? Oke kalau kita bicara tentang bahwa pasti orang akan senang Mas Oni pun juga akan senang dikatakan bahwa Oh saya punya bisnis A, saya punya bisnis B, saya punya bisnis C, saya punya bisnis apapun Pasti senang dibilang punya bisnis Tetapi mana number-nya, mana result-nya, setuju gak? Setuju banget Setuju banget ya Akhirnya orang hanya berpikir bahwa dia hanya berpikir tentang bisnis Tapi dia tidak berpikir tentang omset, dia tidak berpikir tentang profit dan sebagainya Padahal sesungguhnya output daripada itu semua kembali pada number-nya di mana Oke Ya seperti itu Nah kalau kita bicara tentang number berarti kita bicara tentang prosesnya seperti apa Artinya adalah teknik pertamanya adalah no business focus on yang disebut sebagai service Setiap orang berbisnis pasti senang dikatakan dia punya bisnis A, B, C dan seterusnya Tetapi itu abaikan aja, ignoring, tetapi bukan berarti di delete Benar Yang harus difokuskan itu adalah service Karena saya sangat ingat sekali pada saat saya masih mahasiswa sekali Ketika saya sedang menggunakan salah satu baju desain saya sendiri Dan ditanya sama di antara rekan-rekan termasuk salah satunya adalah dosen saya Wih, lo punya baju bagus banget Iya emang dong, ini gue sendiri yang produksi pabrik-pabrik gue Itu dengan percaya dirinya saya bisa bicara seperti itu padahal saya belum punya pabrik pada saat ini Benar Keren gak? Keren Nah akhirnya saya berupaya untuk melayani mereka Dan akhirnya mereka membeli, mengorder yang namanya konfeksi itu selalu lewat saya Oke, padahal Anda notamenya belum mempunyai pabrik ya? Iya, belum punya pabrik sama sekali Tetapi karena saya mampu melayani mereka dengan hati Saya bisa men-service mereka yang membuat mereka ada dalam kondisi comfort Itu yang membuat mereka sangat ingin selalu dilayani oleh saya Nah salah satu kalau kita bicara tentang service, salah satu yang menjadi hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membuat customer itu nyaman sama kita Pada saat dia sudah nyaman sama kita, maka dia hampir tidak akan pernah mau pergi ke tempat yang lainnya Dan yang kedua yang hebatnya adalah kekuatan getuk tular yang sudah diturunkan Getuk tular? Karena Anda akan dalam bisnis itu Anda akan punya proses yang bagus, maka yang akan terjadi adalah Anda akan punya number yang bagus juga Oke, tapi ketika Anda mengatakan bahwa Anda mempunyai sebuah perusahaan atau factory Nah, padahal notamenya Anda masih belum mempunyai usaha tersebut mas Hanya melalui service atau yang bisa dibilang adalah hanya sebagai mulut aja yang Anda sampaikan Nah, apakah nanti ke belakangnya ini ataukah Anda tidak bisa disebut sebagai, wah Anda penipu? Oke, artinya kita pada saat men-service kita harus punya integritas Integritas itu adalah apa yang kita sampaikan, maka itu yang kita, itu yang terjadi sesungguhnya Setuju gak? Nah, artinya adalah apa? Pada saat kita sudah mengatakan seperti itu, kita sudah join dulu dengan siapa yang owner yang sesungguhnya Artinya adalah apa? Kita bisa dijadi pemilik saham pada saat kita sudah menjual pada saat posisi yang keberapa Sampai di sini bisa dipahami gak? Sangat dipahami, berarti cerita singkatnya sama halnya seperti salah satu merek kritik singkong dari Bandung Dia hanya menuju ke UKM pemilik kritik singkong tersebut, hanya membranding aja Kita tidak perlu menyebutkan kan, masih sudah tahu kan? Sudah tahu, sudah tahu? Oke, jadi semakin lama Anda mempunyai saham pada usaha tersebut Baik Mas, dan untuk memulai hal seperti itu Mas, langkah apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang yang dibilang starter up? Oke, kalau kita bicara tadi, yang pertama kita harus punya kepercayaan diri yang kuat Yang pertama terhadap produk kita Banyak sekali orang punya produk A, B, C, D, dan seterusnya Saya sangat setuju, itu bagus sekali Tetapi tanpa kepercayaan diri yang bagus terhadap produk kita sendiri, maka hal itu juga nothing Contohnya adalah, misalnya ya, saya hari ini punya bisnis yang namanya Bebek Pedas Oke, setuju ya? Setuju Nah, saya punya bisnis Bebek Pedas, ada berapa ratus UMKM saat ini yang saya kelola yang punya bisnis terupa juga Pak? Bisa Bapak pahami kan? Sangat saya pahami Sangat Bapak pahami kan? Nah, tetapi apa yang menjadi powerfulnya Tanto Victor, yang membuat bisnis Bebek Pedasnya Tanto Victor Itu benar-benar bisa melekat di hati para customer yang sudah loyalty customer Okay, ya Customer loyalty satisfaction, biasanya kepuasan customer seperti itu, kita ukurnya kayak gitu Nah, itu yang lagi, itu yang memang menjadi satu energi sendiri yang harus kita tularkan Dan pada saat kita menservice, service dengan hati itu berbeda dengan service pada saat kita bicara tentang Oh, SOP daripada standard operational procedure daripada service adalah A, B, C, D, bukan Service dari hati bisa dipahami Contohnya gini, suatu hari saya pernah punya kelas training Nah, di kelas training itu banyak sekali salah satunya adalah orang yang menjadi seorang agent insurance Nah, ada agent insurance A, ada agent insurance B, macam-macam dan seterusnya Ada yang lulus dengan sangat cerdas, ada yang biasa-biasa saja Pada suatu hari, pada saat saya melakukan yang namanya mentoring, saya melihat hasilnya Kenapa yang hasilnya biasa-biasa saja, justru kadang-kadang dia yang lebih sukses dalam jualannya Benar, kayaknya udah mengalami ini Saya pernah mengalami itu Sudah, sudah pernah mengalami, luar biasa sekali Jadi gini, ternyata pada saat si customer didatangi oleh seorang agent insurance Dimana agent insurance itu yang pintar sekali Dia mengatakan dari A to Z, terlalu panjang, terlalu banyak, sampai pusing sekali siapa yang menjadi customernya itu Tetapi pada saat agent insurance yang B datang Yang hanya bercerita aja Dia hanya bercerita, dia hanya memberikan inspirasi karena dia bilang produk saya lebih baik langsung ke kantor aja Gue gak ngerti Dia berbicara, dia dengan tulus membantu apa yang ibu butuhkan, apa yang anda butuhkan Saya selalu siap membantu, yang berapapun anda pengen dihubungi, saya selalu bersedia anda telpon dan sebagainya Apa yang terjadi? Itu justru yang lebih berhasil Itu yang lebih berhasil, gara-gara apa? Hati Ada satu energi hati yang tulus, yang membuat dia bisa menangkap satu customer itu Dan dari satu customer itu ada referral, get referral Artinya banyak sekali customer yang akhirnya masuk lewat dia dari customer Oke, mas kita tahan dulu, nanti kita akan lanjut kembali Berarti di-empat ya, sinting sekali Dan untuk anda jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan ngobrol kembali dengan mas Tanto Victor setelah yang satu ini Terima kasih Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!